Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah join di acara pagi hari ini webinar Cipta Karsa Kita, sesi 2 bersama Pak Salis Aprilian. Sebelumnya mungkin saya mau share dulu tentang belinya. Seperti yang kita bisa lihat, Pak Salis adalah founder dan CEO. Dari Digital Energi Asia. Kemudian untuk pengalaman studi beliau menempuh S1 dan S2 di Petroleum Engineering ITB. Kemudian untuk doktoral degree-nya beliau dapatkan dari Petroleum Engineering di Texas A&M. Nah untuk experience atau pengalaman kerja sebenarnya ini panjang banget di CV yang sudah di-share ke kami. Mungkin beberapa di antaranya kita bisa lihat ya di tampilan layar bahwa beliau adalah, beliau pernah menjadi teknikal expert atau strategic advisor, guest director di PT Perpamina. Kemudian presiden director dan CEO PT Badat NGL. kemudian ada presiden komisioner PT Arun NGL, SPP Gas Engineering and Operation Management, dan masih banyak yang lainnya. Untuk webinar Cipta Karsa Kita hari ini, topiknya adalah membangunkan personal branding. Ya saya yakin teman-teman di sini pasti ingin membangun personal branding masing-masing ya, sebagai persiapan nanti untuk memasuki dunia kerja. Nah mungkin supaya tidak berlama-lama lagi, saya yakin teman-teman di sini pasti penastaran dengan pengalaman Pak Salis, sehingga nanti bagaimana sih bisa kita semua bisa membangun personal branding ya, untuk nanti kita masuk ke dunia kerja itu seperti apa. Saya persilahkan saja langsung kepada Pak Salis untuk dapat menyampaikan paparannya, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Ibu Vika atas tadi introduksinya, dan selamat pagi teman-teman semua. Saya sahabat teman-teman ya, biar saya makin awet mudah. Ya, selamat pagi. Oke, terima kasih teman-teman mahasiswa, dan juga mungkin ada dosen di sana. Dan yang lain. Atau yang, karena ini tadi live stream di YouTube kalau nggak salah, mungkin ada mahasiswa di tempat lain juga. Selamat pagi, salam sejahtera. Dan terima kasih sekali lagi atas opportunity, atas peluang yang kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan ini. Baiklah, teman-teman mahasiswa dan semuanya, judul ini memang saya buat agak aneh, agak beda sedikit dari yang lain. Biasanya membangun personal branding, tapi di situ saya kasih kurungkan, arti membangunkan personal branding. Karena saya yakin kalau sudah tingkat mahasiswa itu sudah punya personal branding masing-masing. Personal branding itu nanti saya sebutkan apa, saya rekan seperti apa, tapi saya kira masing-masing dari kita itu sudah punya inner passion atau branding yang selama ini di bawah. Mungkin sejak kecil sampai seringkali orang tua kita bilang ke kita, ini kok anak beda dengan yang lain, ini lebih cerewat, atau ini kok peniem. Nah, itu sebenarnya personal branding yang ada di diri kita masing-masing. Dan itu hari ini kita coba kupas dan bagaimana untuk membangun itu supaya nanti menjadi personal branding yang diimpikan oleh teman-teman semua. Oke, saya akan share slide saya. Boleh Bu Vika ya, saya open sini. Tolong Bapak, jelas. Apakah sudah terlihat? Sudah Bapak. Oke. Baik. Saya slide show. Oke, jadi ini program bagus sekali saya kira dari Universitas Pertamina yaitu webinar Cipta Karsa ini tujuannya tadi mulia sekali bahwa untuk mempersiapkan mahasiswa masuk ke dunia kerja supaya networking-nya bagus, supaya branding-nya bagus, supaya talent-nya bagus. bahwa UP, saya singkat saja UP ya, UP Universitas Pertamina itu mempersiapkan ini. Dan kesempatan ini saya ingin memanfaatkan kita bercerita saja. Karena waktu yang dua jam ini, satu jam diberikan kepada saya untuk nanti presentasi dan selebihnya nanti ada diskusi atau mungkin ada klarifikasi atau tanya-jawab. Q&A. Nah, seperti tadi disampaikan bahwa saya sekarang ini memiliki suatu perusahaan konsultasi namanya Digital Energy Asia. Kemudian saya juga aktif, masih di SPI, Society of Petroleum Engineers, Asia Pasifik terutamanya di sana sebagai member of Advisory Council. Jadi kalau ada acara-acara SPI di Asia Pasifik, biasanya saya diminta untuk memberi masukan. Kemudian selain itu, di organisasi juga saya sebagai Vice Chairman di Indonesian Guest Society atau IGS. Ya, itu branding saya sekarang. Nah, ini saya kira, oh ya nanti materinya bisa didapatkan, saya akan share. Ini tadi yang sudah sebagian dibacakan oleh Ibu Vika, bahwa saya lama di Pertamina, bahkan dari 1989 sampai 2019, dan saya aktif di organisasi profesi, dan juga sekarang sebagai associate business coach juga di hijrah coach home. Kemudian, saya kira ini sudah disampaikan, jadi saya lewat saja. Nah, saya akan mulai dengan suatu perenungan. Sebelum masuk ke personal branding, bahwa COVID-19 yang orang bilang itu musibah. berkah, tapi bagi sebagian orang adalah ini juga berkah. Berkah artinya kita bisa introspeksi diri, jadi Tuhan sudah meriset dunia ini, bumi ini, sedemikian rupa, walaupun ada yang berpendapat bahwa itu rekayasa manusia dan sebagainya, tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan, ya tidak terjadi. Nah, saya termasuk penyintas COVID, jadi waktu COVID-19 saya terkena, saya positif, tetapi OTG, jadi orang tanpa gejala. Nah, apa yang kami lakukan adalah saya diisolasi di rumah, kemudian terpisah dengan anak istri, walaupun ada di rumah. Jadi, saya melihatnya ini suatu perenungan yang dalam sekali, karena hampir dua minggu saya di situasi seperti ini. Makanan pun terpisah, cucian pun saya nunci sendiri, kebetulan kami ada rumah yang ada kamar terpisah, ke kamar mandi, kemudian semua dicuci dengan bersih dan sebagainya untuk mengantisipasi virus ini. Dan saya melihat anak saya, istri saya di ruang tamu, tapi saya nggak bisa menyentuh mereka. Saya hanya bisa berbicara pun terbatas. Mereka juga tidak boleh mendekat. Dan saya kehilangan juga beberapa teman yang pada saat itu tidak kuat dan takdirnya sudah menolong kita. Itu ada beberapa, bahkan mungkin lebih dari lima. Kemudian keluarga juga begitu, ada yang meninggal. Empat orang yang keluarga dekat, atau keluarga inti. Itu sungguh bagi saya ini perenungan yang sangat-sangat dalam. Sehingga begitu sembuh, saya berniat untuk bagaimana kita berbuat baik ke orang lain supaya bahwa hidup kita untuk selanjutnya itu akan lebih baik lagi. Nah ini saya membayangkan ini the future lonely. Suatu kesendirian yang di masa depan yang mungkin teman-teman juga nanti akan merasakan itu. Bahwa kita merasa kita itu nanti akan sendiri. Semua akan sendiri. Bahkan istri atau anak tercinta pun, kalau kita sudah meninggal, itu nggak mau tidur sama-sama kita. Artinya dekat dengan kita itu sudah tidak mau lagi. Dan ini terrefleksi dari isoman, isolasi mandiri yang memang saya lakukan. Dan teman-teman juga mungkin ada yang mengalami itu, saudara-saudara. Ini merefleksikan begitu besar ilmu yang didapat pada saat itu. Saya banyak baca buku, bahkan baca buku-buku tentunya, kalau saya beragama Islam, saya banyak membaca buku agama. Kemudian ternyata takdir itu menyembuhkan saya. Dan ada beberapa yang ingin saya share di sini. Jadi bagaimana membangun personal branding itu dari kejadian semacam ini. Jadi selanjutnya, saya baca juga ada yang mengirimkan. Ini adalah puisi terakhir dari WS Rendra. Saya bacakan pelan-pelan supaya ini masuk di kita semua. Bahwa Rendra menulis begini. Tidak tahu, ada yang bilang ini fake, ini hanya bukan seperti ini sebenarnya isinya, terus dibuat seperti ini. Tapi saya dapat beberapa tulisan yang menyatakan bahwa ini tulisan asli WS Rendra. Bagi yang belum tahu, WS Rendra itu adalah tokoh nasional. Dia seorang budayawan. Puisinya begini. Seringkali aku berkata ketika semua orang memuji milikku, bahwa sesungguhnya ini hanya titipan. Bahwa mobilku hanya titipannya. Bahwa rumahku hanya titipannya. Bahwa hartaku hanyalah titipannya. Tetapi mengapa? Aku tak pernah bertanya. Mengapa dia menitipkan kepadaku? Untuk apa dia menitipkan ini padaku? Dan kalau bukan milikku, apa yang harus kulakukan untuk miliknya itu? Adakah aku memiliki hak atas sesuatu yang bukan milikku? Mengapa hatiku justru terasa berat ketika titipan itu diminta kembali olehnya? Ketika diminta kembali, kusebut itu sebagai musibah. Kusebut itu sebagai ujian. Kusebut itu sebagai petaka. Kusebut itu sebagai panggilan. Apa saja untuk melukiskan kalau itu adalah derita. Ketika aku berdoa, kuminta titipan yang cocok dengan hawa nafsu. Aku ingin lebih banyak harta, ingin lebih banyak mobil, ingin lebih banyak popularitas. Dan kutolak sakit. Kutolak kemiskinan. Seolah semua derita adalah hukuman bagiku. Seolah keadilan dan kasihnya harus berjalan seperti matematika. Aku rajin beribadah, maka selayaknya derita menjauh dariku. Dan nikmat dunia kerap menghampiriku. Ku perlakukan dia seolah mitra dagang. Dan bukan kekasih. Ku minta dia membalas perlakuan baikku. Dan menolak keputusannya yang tak sesuai keinginanku. Ya Allah. Padahal tiap hari ku ucapkan hidup dan matiku hanya untuk beribadah. Ketika langit dan bumi bersatu, bencana dan keberuntungan sama saja. Jadi puisi ini benar-benar menghentak saya bahwa ya, bahwa sakit, kenapa saya yang sakit? Kenapa bukan istri atau anak yang sakit? Kenapa judul saya yang sakit? Nah, kemarin pada saat Omikron mengejala atau melanda, saya juga kena juga. Tetapi kali ini terbalik. Saya dites PCR. Ternyata negatif, tapi gejalanya ada di saya. Saya pusing, saya lemas, kemudian diari, dan sebagainya. Jadi gejalanya ada, tapi negatif. Nah, itu kembali kemudian saya berpikir seperti itu. Sehingga saya melihat, ini adalah hajel perenungan saya, bahwa kita sebetulnya punya waktu terbatas di antara yang infinite time, yang kalau kita lihat umur dunia, itu mungkin miliaran tahun. Sebelum kita, atau sesudah kita nanti, itu masih ada kehidupan dunia. Ada universe life di situ. Alam semesta yang masih hidup. Dan kalau kita fokuskan pada kehidupan kita, itu hanya satu titik saja. Dari sekian meter garis dari universe life ini. Kita hanya satu titik. Dan kalau satu titik itu kita bedah, katakanlah umur manusia, katakanlah sekarang ini harapan hidup manusia 80 tahun. Karena kalau di Jepang atau WHO bilang 60 tahun itu baru remaja, katakan. Jadi katalah 8 tahun rata-rata. Maka hari ini itu cuma satu titik. Hari ini artinya jam ini hanya satu titik. Kalau hari ini kita bedah, bahwa yang sudah, ya sudah. Itu namanya story. Bagi teman-teman yang menonton film Kung Fu Panda, mungkin ingat ya, di situ ada yang sudah. Adalah histori. Kemudian yang belum masih misteri. Kita nggak tahu apa benar sampai 80, atau saya sekarang 59. Apakah 80, atau 60, 65, dan sebagainya. Ini masih misteri. Dan yang sekarang itu, maka bahasa Inggris adalah ini sebagai present. Sebagai hadiah kalau di bahasa Inggris, hadiah present. Tapi dalam arti yang sama, ini sekarang ini. Kalau ada present, ada present, 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 itu artinya hadiah. Jadi hari ini adalah hadiah. Tetapi kalau kita bedah lagi hari ini, katakanlah acara kita hari ini, bagi event hari ini, katakanlah kita bedah sebanyak jam, 2 jam. Kata Bu Vika, kita punya waktu 2 jam. Makanya kita 2 jam. Tetapi yang sedang terjadi sekarang, yang sedang saya omongkan sekarang, itu adalah bisa menjadi 1 jam itu berapa detik. Bisa 1 detik, 2 detik. Maka sedetik yang lalu, yang sudah saya omongkan, itu sudah menjadi sejarah. Saya nggak bisa menghapus lagi. Walaupun itu dihapus di Youtube, tapi itu omongan saya itu sudah bisa dihapus dari apa yang kejadian saat ini. Jadi ini momen atau second. Sehingga setengah detik yang lalu, itu merupakan sejarah. Setengah detik kemudian, itu masih misteri. Nah, kemudian jadi yang punya kita apa? Maka di sini kita sebenarnya tidak punya apa-apa. Karena setengah detik atau sepersekian detik yang lalu adalah sudah histori. Dan sepersekian detik yang kemudian adalah masih misteri. Kita punya apa sebenarnya? Hadiah kini kita 0 detik. Artinya kita nggak punya apa-apa sebetulnya. Karena yang mau ke depan, kita nggak tahu. Kalau saya dulu sekolah, pernah di daerah ini di California, di situ waktu musim gempa, itu kita nggak tahu. Sedetik kemudian ada gempa gitu ya. Wah, orang pada lari. Nah, ini juga sama. Sedetik kemudian, ternyata kalau kita sedang berkendara dengan mobil, masih ngobrol, tiba-tiba ada kecelakaan dan sebagainya. Ini juga kita nggak tahu. Misteri ini yang kemudian mencoba saya ingin share kepada teman-teman bahwa sosial branding itu kita harus benar-benar merenung apa yang kita punyai, kemudian apa yang kemudian kita harus bangunkan, kita kembangkan. Sehingga Steve Jobs juga sebelum meninggal, dia pernah berkata bahwa kalau saja ada orang yang bisa mewakili saya untuk sakit, saya akan bayar berapapun. Karena memang dia sudah kaya raya, tapi memang tidak ada seorang pun yang mau mewakili saya sakit. Sehingga waktu dia meninggal, kalau tidak pernah berkena kanker, dia bilang bahwa waktu Anda itu sangat terbatas. Jadi jangan buang-buang waktu. Kalau bisa Anda kehidupan orang lain itu Anda bisa wujudkan dengan membantu orang lain dan sebagainya. Ini segera dari Steve Jobs yang sangat berkenal. Your time is limited, don't watch it, leaving your someone else life. Jadi segera dari dua quote, B.S. Rindra dan Steve Jobs ini bisa mewakili bahwa ya benar bahwa kita punya waktu terbatas, milik kita tidak ada, semua milik sang pencipta, kalau kita meninggal juga tidak membawa apa-apa. Sehingga apa yang harus kita bawa? Yang kita bawa adalah personal branding, nama kita. Jadi kalau ada pepatah, gajah mati meninggalkan gading, orang meninggal meninggalkan nama atau branding. Nah, jadi pertanyaannya adalah siapa Anda? Siapa Anda? Nah ini sangat dalam pertanyaan ini. Deep dive question. Mengapa Anda di sini? Kenapa Anda di sini? Itu kalau Anda berkaca, tiap hari kan Anda berkaca, kayak sebelum berangkat ke kampus, saya kira berkaca walaupun sebentar, Anda tanya coba, kenapa Anda dilahirkan dari orang tua yang Anda sekarang ini? Kenapa tidak dilahirkan, kata kalah menjadi anaknya presiden atau anaknya raja? Kenapa tidak dilahirkan di Afrika tapi di Indonesia? Kenapa dilahirkan di Jakarta, tidak di Medan? Coba Anda tanya, kenapa Anda di sini? Kemudian Anda akan kemana setelah ini? Anda akan kemana setelah ini? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Ini deep dive question. Kemudian, apa yang sudah Anda kerjakan? Anda sudah melakukan apa? Ini yang kemudian nanti akan ditanya ketika the future lonely tiba. Setelah Anda hidup, kemudian kesanannya itu seperti apa? Ini akan ditanya. Kemudian, apa yang sekarang Anda kerjakan? Jadi yang sudah, yang sekarang Anda kerjakan apa? Inilah kemudian muncul, kalau di perusahaan juga muncul bagaimana kita mencapai visi kita. Jadi kita, tiap orang harus punya visi. Tiap hari itu kita harus mengerti visi kita itu apa. Jadi Anda sekolah, Anda masuk ke Universitas Pertamina, juga harus punya visi. Visi Anda apa pada saat masuk? Jangan sampai ikut-ikuta teman. Atau karena perintah orang tua, ya karena waktu itu gagal di suatu perguranting atau seperti apa. Jadi ini harus benar-benar Anda tulis dalam kertas yang bisa dibaca pada suatu saat. Kenapa Anda di sini? Anda coba tulis. Dengan begitu Anda akan mengenali diri sendiri. Kemudian ini akan menjadi bagaimana Anda membangun nanti personal branding supaya umur kita itu panjang. Umur panjang itu, umur beda dengan usia. Kalau usia mungkin 50 tahun, 80 tahun. Tapi kalau umur, itu bisa panjang. Makanya kalau kita sering bertemu orang atau dalam ajaran agama Islam bersilaturahmi, kita akan berpanjang umurnya. Itu karena umur itu bisa lebih panjang dari usia. Seperti Steve Jobs tadi, dia umurnya sampai sekarang orang masih menghormati dia. Tapi usianya pada waktu itu cuma 37 atau berapa. Jadi bagaimana kita berpikir bahwa ini ada teori berpikir. Jadi pertama, kalau kita hanya menggunakan mata, telinga, kemudian merasakan, mendengar, itu baru level pertama. Ini seperti halnya sekarang misalnya di persidangan, ada bukti. Pokoknya buktinya harus ada. Nah bukti itu yang bisa kasat mata, bisa dilihat mata, didengar atau seperti apa. Itu masih level satu. Jadi kalau kita ada keputusan di persidangan bahwa dia bersalah, itu karena tidak ada bukti-bukti bahwa menunjukkan dia tidak bersalah karena memang yang dilihat, yang didengar atau dikrabah dan masih menggunakan itu. Jadi keputusan pengadilan umumnya itu menggunakan five sense, panca indera. Kemudian level kedua itu kita berpikir beyond five sense. Jadi inilah yang kemudian berkembang, teknik perminyakan, geologi. Itu teknik perminyakan dapat minyaknya dari mana? Ya memang awalnya dari seapage, dari minyak yang kemudian tertumpah di permukaan, tapi lalu lama-lama dia akan berpikir. Kemudian orang berpikir membuat riset, kajian, oh ternyata minyak adanya di batuan ini, ini padahal kita nggak lihat, kita nggak dengar juga, kita nggak mencium juga, kita nggak nyetuh juga, tapi kita bisa berpikir bahwa itu ada di sana. Itu sudah beyond five sense. Ini teori berpikir yang level dua, bahwa berpikir tidak harus kita melihat sesuatu di balik tembok yang nggak kita lihat, nggak kita dengar, padahal ada orang. Itu kan di luar ini. Tapi inilah kemudian berkembang ilmu pengetahuan, bagaimana seorang geologis, seorang resepur engineer, sekat alat, bisa menemukan minyak dalam bumi. Ini berpikir level kedua. Nah, level ketiga sudah lebih ke superioriti, atau bahwa semua itu ada penciptanya. Itu sudah level tinggi, bahwa kalau kita katakanlah ngebor di suatu daerah, kalau memang belum ditakdirkan untuk menemukan itu, karena ini merupakan ciptaan yang maha kuasa. Kalau kita berpikir itu, percaya itu, maka itu sudah level ketiga. Maka pada saat saya memimpin di suatu perusahaan, di anak perusahaan di Pertamina, bahwa aktivitas, semua aktivitas, karena siapapun, agamanya apapun, ada kata berdoa. Jadi saya tekankan itu, bahwa kita mencari minyak, mencari ini, jangan lupa sebelum ngebor, sebelum kita mencari itu, juga berdoa. Supaya diizinkan bahwa matabor kita bisa menyentuh ciptaannya. Nah, itu sudah level ketiga. Jadi inilah yang kemudian dibangun untuk suatu organisasi kalau dia berpikir bahwa bukan hanya level satu, level dua, tapi masuk ke level tiga. Nah, ini contoh apa visi kita harus clear ke depan, karena kalau kita berjalan seperti ini, di suatu jalan yang lagi musim salju, barangkali licin, kalau kita hanya melihat ke depan, itu kita akan kurang hati-hati. Jadi di sana ada wafer untuk bisa membersihkan, tapi ingat, di sana juga ada kaca spion yang kecil. Artinya apa? Kita fokus ke depan, tetapi jangan lupa atau jangan ignore yang sudah terjadi di belakang. Untuk sebagai pengalaman kita yang harus kita tarik, sebagai pelajaran kita, tetapi jangan terlalu sering melihat kaca spion. Makanya di mobil-mobil kaca spion cukup kecil saja, tidak besar. Yang besar kacanya adalah kaca depan. Ini filosofinya adalah bahwa kita harus melihat ke depan, fokus, tetapi juga jangan mengabaikan apa yang sudah terlewat, karena yang sudah terlewat bisa menjadi pelajaran bagi kita. Nah, pembangun personal branding itu juga Anda harus percaya bahwa bukan hanya bakat, bukan hanya nature ya, bakat, sehingga Anda dari kecil memang bakatnya, oh sudah bisa bakat melukis seperti ini. Tetapi melukis itu bisa dipelajari. Itulah yang disebut sebagai nurture atau dengan pendidikan, dengan pelatihan itu bisa dipelajari. Jadi ya bakat memang sebagian untuk bisa menemukan keahlian, tetapi itu hanya bagian kecil atau sebagian dari bagaimana kita mengembangkan keahlian kita atau kompetensi kita. Dan tiap orang punya spesialitas atau punya kekhasan, punya bakat itu memang bahwa tangan kiri dia lebih lemah atau lebih kuat dari tangan kanan katakala. Itu karena memang kebiasaan yang dari kecil dia dilatih seperti itu. Tetapi itu bisa juga nanti setelah besar dia akan mencoba menggunakan tangan kanannya lebih aktif, itu juga akan berubah. Jadi intinya di sini bahwa suatu keahlian, suatu kompetensi itu bisa dilatih. Bukan hanya bakat, bakat hanya sekian persen. Dan bakat itu hanya akan memudahkan dia belajar sesuatu. Katakanlah orang yang memang thinker, orang yang memang sering berpikir kritis dan sebagainya, dia akan mudah belajar matematik karena otak diri mereka lebih berkembang daripada otak kanan. Tapi orang yang mencintai keindahan, kemudian senang musik, seni, dia otak kanannya berkembang sehingga dia mudah kalau untuk nanti belajar kompetensi atau belajar tentang keahlian melukis atau bermain musik. Ini quote dari Bill Gates cukup bagus juga bahwa semua orang memiliki chance atau kesempatan yang sama sebetulnya. Jadi dia bilang, jika Anda mencintai keindahan, itu bukan kesalahan Anda. Tapi jika Anda mati keindahan, itu kesalahan Anda. Artinya kalau Anda lahir miskin, ya memang bukan salah Anda. Karena tadi saya di depan bahwa, kenapa kok saya yang dipilih menjadi anaknya ibu yang ibu saya sekarang ini? Kemudian saya harus apa? Nah ini Bill Gates bilang, bahwa Anda nanti kalau meninggal, tapi dalam keadaan miskin itu salah Anda. Katanya begitu. Jadi artinya sebetulnya bahwa kita diberi kesempatan untuk berusaha dalam hidup ini, kemudian apa hacur usaha kita, ya tergantung dari usaha kita, dan tadi ada doa dan sebagainya, usaha kalau saya bilang ke teman-teman biasanya kita harus punya duit kalau untuk bisa sukses. Duit itu adalah doa, usaha, kemudian ikhtiar, dan tawakal. Jadi kalau sudah berdoa, kemudian nggak ikhtiar, ya salah. Ikhtiar tanpa berdoa, ya salah. Jadi ikhtiar itu artinya kalau ada banyak pilihan, bedanya usaha dengan ikhtiar itu, usaha itu kita bekerja terus. Tapi kalau ikhtiar sudah ada pilihan, kemudian kita memilih A daripada B, itu ikhtiar. Kemudian tapi hasilnya ya sudah, kita serahkan saja ke Yang Maha Kuasa. Itu duit, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Dan ini Bill Gates juga katakan bahwa kalau Anda lahir miskin itu ya memang bukan salah Anda, tapi kalau Anda meninggal miskin, itu salah Anda. Sekarang orang bilang bahwa sekarang adalah fuka era. Apa itu fuka? Contohnya saja yang gampang, saya selalu katakan sebagai contoh, sekarang taksi, mobil taksi dulu waktu di tahun 2019 atau 2018, belum OJOL, belum terkenal. Jadi perusahaan taksi protes terhadap kebijakan bahwa OJOL itu merusak bisnis mereka. Nah, inilah yang disebut sebagai fuka. Jadi penuh dengan ketidakpastian, volatiliti, jadi suatu yang gampang berubah, kompleksiti, ambigiti. Jadi ambigui itu, kita nggak tahu mana yang hoax, mana yang real sekarang ini. Nah, ini kemudian orang menyingkat ini sebagai fuka era. Volatiliti, uncertainty, kompleksiti, dan ambiguiti. Nah, bagaimana keluar dari atau mempersiapkan kita di era fuka, kemudian orang sudah melakukan namanya prime fuka. Jadi volatiliti diganti menjadi vision. Jadi kita harus memang punya vision, punya pandangan ke depan, bahwa lusa itu seperti apa, mungkin 5 tahun ke depan itu seperti apa, 10 tahun ke depan seperti apa, kita harus punya visi bahwa kita mau menuju ke mana, kita arah kita mana, ke mana. Kemudian uncertainty, dikata dengan understanding, artinya kita harus mengetahui benar situasi sekarang ini. Tiba-tiba harga minyak turun, kemudian naik lagi, minyak turun. Nah, ini kalau di dalam universitas, itu biasanya ini tercemin kalau di jurusan teknik perminyakan itu, kalau minyak naik, kemudian banyak sekali orang kemudian berbunung-bunung mengambil jurusan teknik perminyakan. Kemudian sebentar lagi turun, sepi lagi, karena lusannya agak susah mencari pekerjaan dan sebagainya. Kemudian kompleksiti akan bisa diselesaikan dengan clarity. Jadi kita harus clear bahwa ini kejadiannya itu seperti apa. Karena kompleksiti itu seperti tadi, perusahaan taksi itu bukan saing aja, bukan lagi dengan perusahaan taksi, tapi dengan perusahaan online, dengan perusahaan software, dengan perusahaan seperti Gojek dan sebagainya. Kemudian hotel, bukan saingan dengan sesama hotel, tetap dengan RB&B dan sebagainya. Jadi ini sudah kompleks. Tadi ambigü bisa dihitungkan agilitas, lentur, sehingga fragile menjadi agile. Bagaimana kita belajar untuk bisa beradaptasi, untuk membangun kompetensi kita? Nah, dalam model pembelajaran, itu ada yang disebut sebagai unconscious, incompetent. Artinya, kalau kita melihat, contoh ini, ada anak kecil melihat sepeda, hanya melihat bahwa ada sepeda, bisa jalan, orang bisa berpergian dari satu lokasi ke lokasi lain dengan sepeda. Dia tidak sadar bahwa itu bisa dipelajari, dan sebagainya. Kemudian begitu dia berminat, gimana sih sepeda? Ternyata sepeda itu harus dikayu seperti ini, kemudian jalannya harus seimbang seperti ini. Jadi dia sudah sadar, tapi dia belum bisa naik. Itu disebut sebagai unconscious incompetent. Jadi sudah sadar bahwa dia tidak bisa naik sepeda, tapi sudah mengetahui bahwa sepeda seperti ini, harus dikayu, dan sebagainya. Nah, begitu dia belajar, ayahnya mengajak dia belajar, maka dia sudah bisa mengayuh, kemudian ayah bilang, nanti kalau ada jarak sekian, dua meter ada batu, direm. Kemudian kalau ada nanjak, dikayuh yang lebih cepat. Kemudian dari sini, conscious competent. Artinya dia sudah sadar dan sudah ahli, sudah bisa. Nah, kalau dia sudah belajar terus setiap hari dan mahir, itu dia sebut sebagai tingkatnya sudah unconscious competent. Artinya sudah tidak harus memikirkan bahwa ini nanjak harus cepat, kayuhnya kemudian turun, harus direm, dan sebagainya. Jadi sudah otomatis. Jadi di luar kesadaran dia atau sudah unconscious, sudah tidak harus mikir lagi. Tetapi sudah ahli. Nah, inilah proses belajar yang teman-teman saya kira harus kalau tiap hari membelajari satu yang baru, ini harus dipelajari dengan baik. Masuk ke personal branding, apa itu personal branding? Personal branding itu itu tentang kompetensi. Kompetensi itu keahlian. Keahlian yang in general. Bukan kalau kompetensi itu sudah spesifik, tapi kompetensi itu yang general. Ini mengangkut passion, vision, story bagaimana sejarah Anda dari SD, SMP, SMA, ini biasanya di-upload di Facebook. Kemudian awareness Anda, identity, professional, trust, quality, valuable. Jadi nilai-nilai ini yang kemudian ada di personal branding. Sehingga ini sebenarnya bisa Anda bangun lewat sosial media, Facebook, Instagram, TikTok, atau Twitter. Ada Telegram, kemudian ada YouTube, ada WhatsApp, ada LinkedIn. Anda bisa bangun di situ personal branding Anda. Yang tadinya Anda katakanlah dulu pemalas di situ, Anda bikin bahwa Anda rajin bekerja, dan sebagainya. Anda bisa bikin di sosial media. Bahkan kalau lebih canggih lagi, Anda bikin avatarnya di sekarang ada Metaverse. Lagi dibangun Metaverse. Anda bisa bangun di situ, seolah-olah Anda orang kerempeng di situ bisa agak nude atau six-pack, bisa bikin di situ. Kemudian Anda poles sedikit di situ. Tapi bukan itu maksudnya. Karena personal branding seperti itu akan tidak kekal, tidak ada sustain. Karena begitu orang mengetahui bahwa Anda ternyata bukan seperti itu. Maka habislah semua personal branding yang Anda bangun. Membangun personal branding itu ada di tangan Anda. Itu membangun kompetensi dulu. Ini bisa di, mungkin enggak usah dihafalkan, tapi bisa dirasakan saja. Pertama, ini tangan kanan. Tangan kanan, jempol. Jempol itu artinya bahwa Anda jangan pelit-pelit memberi apresiasi terhadap orang lain. Terhadap diri sendiri pun. Katakanlah mencapai sukses, berilah apresiasi. Berilah apresiasi terhadap orang lain, terhadap teman, kakak, saudara, adik, anak. Kalau dia berpresiasi, oke, jempol. Jadi jempol kenapa menjadi simbol sekarang sangat bernilai, kayak kalau saya sering melihat X-faktor, padahal X-faktor ada yang bagus, tapi karena jempolnya kurang, kurang yang lain, dia kalah. Jadi apresiasi terhadap itu penting. Itu untuk membangun nanti kompetensi Anda seperti apa. di dalam pergawaan dan sebagainya ke depannya. Kemudian telunjuk, itu build your vision. Jadi Anda tadi sudah membongsi Anda, Anda tujuannya apa, masuk ke teknik perminyakan apa, masuk ke teknik industri seperti apa, masuk ke fakultas ekonomi seperti apa, itu harus benar-benar dicatat, dan itu harus bisa dipertanggungjawabkan, bahwa yes, visi Anda ke depan seperti apa. Dan jangan lupa, telunjuk itu juga artinya believe in God. Anda harus percaya ada Tuhan, agama apapun saya kira ada percaya Tuhan, jadi Tuhan yang menentukan, Anda sudah berusaha dan sebagainya, tapi tetap supaya jadi jangan frustrasi, jangan cepat menyerah, bahwa ya memang ada doa di sana. Jadi jangan lupa, itu telunjuk. Kemudian jari tengah, itu usahakan Anda di antara teman-teman Anda, be above average, atau ya di atas rata-rata lah. Kalau teman-teman Anda sesama bisa mengerjakan sesuatu ini, ya Anda bisa nggak lebih dari mereka, extra miles kalau istilahnya. Jadi Anda punya kelebihan di antara mereka, di antara teman-teman Anda, kelebihannya apapun, above average. Kalau di kelas, kalau misalnya ujian, kalau bisa above average, kalau nggak bisa above average di ujian, mungkin Anda punya bakat apa yang kemudian menonjol. Jari manis, ini disimbulkan sebagai engagement, atau kalau kita bertunangan, biasanya memakai cincin di jari manis, atau pernikahan, ada kiri, ada kanan. Artinya adalah networking. Anda harus membangun networking sebanyak mungkin atau sebaik mungkin. Networking itu kalau Anda punya teman, tapi kemudian mengajak sesuatu yang buruk, yaudah Anda stop, tapi ya tetap aja berhubungan, tapi nggak usah lagi bergaul lebih intens. Tapi networking ini kalau bagus, itu Anda cari teman yang baik, cari teman yang bisa membuat Anda bersemangat, dan sebagainya. Networking itu perlu, sangat perlu. Kemudian clinking, seperti tadi, do not ignore small things. Jadi orang jatuh biasanya bukan karena batu besar, tapi karena kerikil. Jadi jangan lupakan atau abekan hal-hal yang kecil. Jadi Anda harus terbiasa, yang kecil juga, oh kalau ini penting dan urgent, ya harus Anda perhatikan. ini Anda membangun personal competence di dalam diri Anda. Cukup lima ini Anda bisa membangun diri Anda. Kemudian yang kiri, ini terkait personal branding. jadi jempol itu menyimpulkan atau ini bermakna bahwa Anda harus menulis sesuatu yang terbaik bagi Anda, atau lebih baik yang di diri Anda lebih baik dari yang lain. yang tadi ya, yang extra miles atau above average, itu Anda tulis. Mungkin ada satu, dua, tiga, empat. Anda cakep, kata kalah menulis. Anda cakep untuk bisa melukis. Anda cakep olahraga. olahraganya apa, spesifik basket atau apa gitu ya. Jadi yang Anda mempunyai kelebihan dari yang lain. Itu Anda tulis. Kemudian yang dari telunjuk itu Anda harus katakan itu. Setiap hari gitu ya. Misalnya Anda, personal branding Anda akan menjadi kata kalah nanti setelah lulus menjadi lulusan terbaik gitu ya. Anda tulis apa, setelah tulis Anda katakan, saya lulusan terbaik, saya lulusan terbaik. Itu setiap hari harus Anda katakan itu. Itu teori-teori personal brandingnya. Kemudian kalau Anda punya lebih dari satu tadi, yang lebih baik dari yang lain, itu Anda prioritasi. Yang sesuai dengan passion Anda. Sesuai dengan minat Anda di mana. Anda misalnya tadi sebagai olahraguan juga, tapi sebagai saintis juga, sebagai public speaking juga. Tapi mana yang Anda lebih passionnya di situ. Maka prioritasi. Nah, yang jari manis ini show it to others. Tadi networking hubungannya dengan, kita harus tunjukkan apa itu lewat sosial media atau lewat kumpul-kumpul dengan teman, Anda tunjukkan. Jadi jangan Anda penam sendiri bakat Anda yang kelebihan Anda, jangan penam sendiri. Anda tunjukkan bahwa iya, Anda punya keahlian itu. Nah, yang kecil, jangan lupa, semua kesuksesan itu bukan datang dari Anda sendiri, tapi tadi bisa juga karena takdir, bisa juga karena Anda sering menolong. Jadi, jangan lupa, Anda harus juga perhatikan orang-orang yang kurang beruntung di sekitar Anda. Ya, tolonglah mereka kalau tidak punya kata kalah uang atau tenaga. Jadi, gampang menolong dan mudah untuk memberi empati terhadap unlucky ones. Nah, jadi 10 jari ini ada di tangan Anda semua, Anda bisa ingat, kemudian Anda bisa praktekkan itu. Nah, kalau Anda tidak mengetahui tentang kelebihan Anda itu apa dan sebagainya, Anda bisa, ini metode coaching sebenarnya waktu saya belajar coaching, ini adalah prinsip coaching. Salah satunya adalah ada yang namanya Johardis Window. Ini Window ya pakai N, Window. Nah, ini ada suatu metrik seperti ini. Jadi, kalau di sini, di kuadran satu, yang nomor satu, ini artinya bahwa inilah sebetulnya apa yang ada dilihat orang dan juga Anda merasakan di sini. Namanya sebagai open atau free area. Di mana Anda sudah tahu, Anda juga diketahui oleh orang lain, misalnya, Anda sebagai mahasiswa yang cerdas atau ceria, tidak gampang nyontek, tidak gampang putus asa. Nah, itu orang sudah tahu dan Anda juga tahu sendiri, ya, saya seperti itu. Dan orang lain melihat seperti itu. Tetapi, kalau ada sesuatu di sini blind area, blind area yang orang lain nggak tahu, itu harus diperbesar ke sini. yaitu dengan cara feedback dari orang lain tentunya. Nah, ini juga bisa diperlebar ke bawah dengan cara self-discovery. Jadi, hidden area yang nomor tiga ini bisa dengan exposure. Anda bisa bicara, bisa menunjukkan kepada orang lain, dan sebagainya, supaya Anda yang open area itu akan diperlebar. Jadi, ini akan, yang unknown itu akan menjadi makin terbuka. Caranya bagaimana? Yaitu dengan coaching. Coaching itu ngobrol. Jadi, bukan mentoring. Coaching itu hanya ngobrol bahwa, ya, saya melakukan ini. Nanti si coach-nya itu akan menuntun Anda, mengkait Anda, membuka bahwa Anda punya keberbedaan ini, dan itu, dan sebagainya. Ini membuka pengenalan diri terhadap diri Anda sendiri. Kemudian, yang selanjutnya, untuk membangun kompetensi itu, ya tidak ada kata lain, Bruce Lee pun atau Tiger Wood pun bilang, ya, praktis, praktis, praktis. Jadi, memang harus praktis. Nah, caranya adalah, pertama, inilah yang saya sering sampaikan di forum- forum, katakanlah, motivasi. Oh ya, sebagian-sebagian materi ini adalah saya ajarkan juga di, saya sering di program manajemen di MBA di SBM ITB. Jadi, materinya cukup komprehensif sebenarnya. Saya ambil beberapa. Jadi, ini memang dari saya pada saat saya memimpin beberapa anak perusahaan di Pertamina. Saya coba mengajak teman-teman di sana, baik manajemen maupun karyawan, punya kebiasaan 5-8 daily practices. Jadi, setiap hari, minimal ada 3 hal yang paling penting yang Anda bisa lakukan pada hari itu itu apa. Anda tulis cukup 5 menit waktunya untuk 8 jam sehari. Jadi, saya sebut sebagai 5-8 daily practices. Jadi, ini contohnya saya tempel di kertas post-it. Kertas post-it karena gampang diletek, gampang diterapkan lagi. Kita tulis. Ada mungkin 3 atau minimal 3, ada 5, 7. Kemudian kita tulis. Pada saat pagi hari kita tulis itu, biasanya dulu masih ada desktop. Jadi, waktunya lain komputer itu, kita sudah siap dengan itu. Kita berdoa bahwa hari itu mudah-mudahan Tuhan mengizinkan Allah memberkati bahwa apa yang saya tulis itu akan bisa teraksana. Karena ini sangat penting. Misalnya, saya menelpon direktur, saya harus menghubungi A, saya harus mengejarkan ini. Itu ditulis. Kemudian, begitu istirahat siang, isoma, biasanya, dilihat lagi dari 5 checklist, berapa yang sudah dilakukan. Kalau hanya 3, tulis 3, dicoret 3, kemudian tinggal 2. 2 tinggal nanti setelah isoma. Kemudian setelah sore hari, ternyata masih ada cisa 1. Sudah, kita selesai. Karena kalau di Pertamina, dulu selesai jam 4 sudah. Selesai jam 4, kita untuk besok lagi. Jadi, tidak ada pekerjaan yang kemudian dibawa ke rumah lembur dan sebagainya. Jadi, selesai jam 4 pagi. Ternyata ini sangat efektif untuk bisa membangun kompetensi dan juga praktis untuk membangun personal branding. Nah, kalau di teori-teori buku barat, itu ada namanya Eisenhower's Matrix di situ. Jadi, ada yang not important, important, ada not urgent, urgent. Apa bedanya? Nah, ini matrix ini harus Anda lakukan, matrix ini tiap bangun tidur itu sebenarnya sudah harus bisa memetakan ini. mana yang penting, mana yang urgent, mana yang mendesak. Karena yang penting belum tentu mendesak, yang mendesak belum tentu penting. Ini contohnya ya, Eisenhower Matrix. Kalau dia important dan urgent, maka ya harus dilakukan sekarang. Harus dilakukan sekarang. Ini listnya, ya contoh aja, saya ngambil dari Google ya. Jadi, ini contoh aja membuat seperti ini. Kemudian, kalau dia important tapi not urgent, jadi tidak mendesak, ya sudah decided schedule kapan dikerjakannya. Kemudian, kalau not important but urgent, jadi tidak penting tapi mendesak, ya bisa dilegit ke orang lain. Ini teori manajemen yang sangat-sangat ampuh. Jadi, kalau Anda nanti bekerja, kemudian ternyata ada menemukan banyak sekali, ini penting semua nih, bos memberi tugas seperti ini. Anda pilih-pilih aja, mana yang urgent, mana yang penting, mana yang penting. Kalau memang dia urgent tapi not important, Anda bisa delegate ke bawahan atau ke yang lain, Anda delegate. Kalau tidak penting dan tidak urgent, ya sudah delete aja. Karena dari sekian banyak list pekerjaan, mesti Anda tiap hari ada. Nah, inilah Eisenhower Matrix yang cukup bermanfaat bagi dunia pekerjaan Anda nanti. Kemudian, jangan lupa Anda memanajikan energi Anda. Bukan hanya waktu, karena seringkali orang bilang, ya, manajemen, harus ada scheduling, jam ini apa, jam berikutnya apa. Nah, tapi kalau Anda tidak memanajikan energi, itu akan sia-sia. Nah, dari riset menunjukkan bahwa memanajikan energi itu akan 10 kali lebih baik daripada hanya memanajikan energi. Nah, ini contohnya. Kalau Anda kata-kata bekerja ya, tetapi dengan suasana yang full baterainya, itu Anda akan enjoy, kemudian selesai dengan baik, dan sebagainya. Tapi kalau hanya setengah atau bahkan sudah low-bed, pekerjaan yang numpuk, yang tadinya Anda bisa kerjakan dengan time management, bahwa ya, jam 10 saya mengerjakan ini, jam 12 saya mengerjakan ini, tapi energi Anda tidak menanajikan, itu akan berantakan juga. Seperti Anda katakanlah, ya, saya sudah punya time management, ketemu keluarga, saya sudah. Tapi begitu energi tidak dimanajikan, begitu ketemu keluarga, ngobrol dengan anak, itu pikirannya kemana-mana, nggak fokus pada anak. Nah, ini sangat diperlukan dalam dunia kerja, memanajikan energi Anda, bukan hanya waktu. Ini suatu kartun, ditambah bukan hanya waktu dan uang. Ini waktu kecil, Pak Simpson, dia punya waktu, punya energi, tapi nggak punya uang. Begitu besar, ini bapaknya, dia nggak punya waktu, karena sibuk sekali, dia punya energi dan punya uang, tapi nggak punya waktu, karena sangat sibuk mengerjakan, atau bekerja seluruh. Tapi begitu tua, ya, jangan sampai seperti ini, karena punya waktu, punya uang, tapi nggak punya energi. Jadi pentingnya memanajikan energi, memanajikan energi, itu bahkan sampai tua nanti. Nah, saran selanjutnya untuk membangun personal branding adalah learn every day. Karena Anda harus belajar sesuatu yang baru tiap hari. Tiap hari Anda harus belajar. Walaupun kata-kala, hari itu belum mendapat, usaha dulu bahwa ya, belajar setiap hari. Karena orang yang sukses, Anda adalah orang yang bisa belajar setiap hari. Bahkan, ini tokoh motivator juga nih, Brian Tracy bilang bahwa to earn more, you must learn more. Jadi Anda kalau ingin mendapatkan uang, banyak earn, artinya ya bisa uang, bisa kesempatan, bisa karir dan sebagainya, Anda harus learn more. To earn more, you must learn more. Tiap hari. Jangan sampai berhenti belajar. Sehingga, awas bahwa saingan Anda bukan manusia lagi, tapi sudah robot nantinya. Ini di tahun 2017, kalau apa, eh 2017, robot namanya Sofia, kalau nggak salah, diwawancarai di televisi Inggris, itu sudah persis, sudah mirip manusia. Hanya kepalanya saja dia, apa, berdiri dari otak robot ini. Kemudian di dunia kerja, juga mereka sudah menggunakan ini. Bahkan, ya kalau sekarang robot itu bukan hanya fisik robot seperti ini, tapi software robot. Sehingga namanya, banyak orang kehilangan pekerjaan seperti teller di bank, atau penjaga tol dulu ya, sudah nggak lagi di ini, semua pakai digital. Sehingga, saya juga masuk ke digital teknologi, bagaimana mengembangkan suatu digital teknologi untuk bisa membantu orang, kemudian apa yang harus dipelajari. Jadi, ini robot-robot ini harus kita antisipasi dengan apa? Mengembangkan soft skill. Soft skill itu nggak di milik oleh robot. Jadi, apa yang tidak di dunia robot, kita pelajari. Salah satunya, di sini attitude, misalnya, behavior, patient, experience, itu robot, ya hanya bisa bekerja, rutin, repetitif, sih bisa, lebih cepat dari kita. Tapi manusia, itu tetap dibutuhkan karena dia punya soft skill yang kalau kita bosnya masih kita manusia, dia akan memerlukan ini. Jadi, selain hard skill, seperti kesehatan fisik, pun yang Anda punya pengetahuan tentang ekonomik, sosial, mekanik, kemik, petrum engineering, dan sebagainya. Tetapi jangan lupa, Anda harus kembangkan soft skill. Karena inilah yang kemudian Anda bisa melawan robot. bagaimana multi-talent, inklusif, toleran, pro, dan gratitude, atau bersyukur, itu tidak ada dalam kamus di robot. Nah, belajar gratitude, bersyukur, itu juga memerlukan suatu kebiasaan. Kebiasaan itu datangnya dari pertama pikiran, ini akan menjadi behavior, attitude, dan nanti menjadi culture. Nah, culture ini atau budaya ini kemudian akan menjadi Anda bekerja lebih enjoy, lebih semangat tiap hari. Nah, ini adalah cara untuk Anda bagaimana secara bersyukur. Caranya adalah Anda siapkan satu jar atau toples gitu ya. Anda tulis saja bahwa setiap Anda memiliki beruntungan, katakanlah, oh, hari ini nilainya baik, dapat A di Reservoir Engineering, atau dapat B di Economics, Anda tulis, oh, Anda dapat hadiah dari teman, Anda tulis, kemudian Anda masukkan, Anda lipat, masukkan ke dalam suatu jar. Sehingga pada saat Anda mengalami depresi atau sedang ada gagal dan sebagainya, Anda buka satu-satu, Anda ambil coba buka satu. Maka yang ada adalah disyukur-bersyukur. Anda bahwa ya, Anda pernah diberi oleh Tuhan, sang pencipta oleh Allah hal yang sehingga Anda dapat sukses seperti hari ini. Inilah cara praktis untuk membangun personal branding dari cara bersyukur. Nah, ada lagi, ini sebetulnya ceritanya agak panjang, tapi untuk lebih menyikat waktu, ini cerita tentang Raja Sulaiman, ini kalau di dalam Islam namanya Nabi Sulaiman atau di dalam mungkin Bible atau literatur di warat, namanya King Solomon Sring. Jadi, pada saat itu Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman, ini cerita atau fiktif atau seperti apa, tapi dia ingin bahwa kebahagiaan di dia itu ingin selalu bahagia. Itu dia ingin dibuatkan suatu cincin. Jadi, ada pandai emas pada saat itu yang membuat cincin, ingin pokoknya setiap kali saya melihat ini, saya bahagia. Maka, si tukang emas itu kemudian membuat suatu cincin cincin dengan tulisan kalau dalam bahasa Inggris itu these two shall pass. Jadi, ini juga akan berlalu arti baca di biasanya. Atau dalam bahasa kalau dalam bahasa Arab dia bahwa semua ini adalah milik Allah. Setelah dia si King Solomon mendapat musibah, dia melihat cincin itu, oh iya, dia bahagia lagi. Kemudian, waktu dia juga disanjung-sanjung, dia lihat ini, oh iya, ini juga akan berlalu. Sehingga dia tidak terlalu mengagung-agungan dirinya sendiri. Dan ini membahagiannya. Ini juga bisa Anda tulis sebagai stiker di lemari atau di meja kerja Anda. These two shall pass. Jadi, Anda tidak akan berpikir stress untuk melihat dunia ini. Nah, untuk selanjutnya saya ingin bercerita bagaimana saya membangun personal branding saya. Setelah saya mengajukan pensiun dini pada saat itu karena memang job saya di Direkturat Gas tidak ada lagi kemudian saya di Direkturat Gas dibubarkan. Saya kemudian mengajukan pensiun dini. Nah, saya membentuk perusahaan namanya Digital Energy Asia. Selain itu, saya juga menulis buku. Ini adalah buku-buku saya di tahun 2012, 2020, 2021. Inilah passion saya menulis artikel di koran, kemudian ada di majalah, kemudian saya juga masuk ke podcast, kemudian saya juga sering mengisi leadership talk di acara-acara di Pertamina dan di profesional lain. Kemudian juga saya mengisi sebagai panelis atau sebagai penanggap atau sebagai pembicara di suatu. Ini sebenarnya saya ingin menunjukkan bahwa personal branding itu memang harus dibangun satu persatu langkah demi langkah sehingga nanti muncul bahwa si A atau si Pulan atau saya sendiri pembicaraan untuk masalah manajemen energi digital. Jadi saya membangunnya seperti itu. Sehingga pada saat itu ini PPI pun Perhimpunan Pergerakan Indonesia mereka mencari pembicara untuk formula bagi hasil karena dulu saya bekerja di Pertamina dan saya pernah menulis tentang bagi hasil mereka mengundang saya. Di sini disandingkan dengan ada gubernur Bangka Belitung ada pengamat politik dan sebagainya dan di coaching di hijrah coach itu juga saya disitu sampai pembicara bahwa transforming bisnis ini seperti apa kemudian di MBA ITB kemudian di salah satu forum dengan keynote-nya Pak Menteri Pak Menko kemudian di majalah dan di Green Seminar di mahasiswa juga kemudian di radio gitu ya kemudian di di hukum ahli hukum kemudian ini di radio lagi bicara tentang kilang gitu ya transisi energi dan sebagainya karena dilihat orang saya saya alih disitu gitu ya kemudian ah ini agak besar juga pada saat itu ITB dengan Purnomo Yusgiantaro Center melakukan ini dan salah satu ininya kemudian yang baru kemarin ada ngopi bareng misalnya tentang otomasi proses industri saya diminta bicara disitu kemudian yang terakhir di IGS juga begitu dan sekarang akhirnya disini nah apa yang saya lakukan selain membangun membangun suatu perusahaan saya mencoba ternyata jatuh bangun itu setelah dirasakan enak juga saya selain di ini saya di bisnis saya coba mengembangkan dengan teman-teman namanya Hafasa Akademi disitu tentang coaching tentang mentoring dan sebagainya tentang apa wisata wisata domestik gitu ya ini ini ada di di website kemudian juga mengembangkan suatu smart home tapi ya ternyata tidak laku gitu ya maksudnya ada juga yang memang tidak sukses kemudian begitu orang booming pengiriman saya buat juga si paket ini juga tidak berkembang jadi beberapa yang saya sudah coba ternyata ada yang gagal ada yang belum berkembang dan sebagainya nah ternyata setelah saya telusuri bahwa kalau kita hanya punya passion dan talent itu tidak cukup kita happy memang tetapi miskin tidak ada bisnis disitu kalau punya passion tapi juga kita mengetahui ada need disitu kita happy tetapi orang lain yang menikmati karena kita hanya melihat itu kalau kita punya talent kita punya need rich but more bosan cepat bosan karena itu tidak kita kerjakan jadi yang the real business harusnya mempunyai tujuan passion juga doing what you love needs artinya doing what pays well jadi memang ada cuannya dan Anda punya talent doing what you good jadi Anda punya talent kalau itu bersatu itulah bisnis yang baik inilah entrepreneurship prinsip yang bisa menjadi nanti topik berikutnya oke demikian saya kira ini slide terakhir bahwa kalau Anda salah membuat personal branding itu jadinya seperti ini ini seperti human trafficking jadi Anda dijual Hartono dijual Farogo dijual Joyce hubungi ini jadi seolah-olah menjual orang disini oke demikian dari saya terima kasih Bu Vika dan teman-teman mahasiswa dan juga yang mengikuti program ini terima kasih ini adalah informasi dari saya silahkan kalau ada hal-hal yang ingin klarifikasi atau ingin komentar bisa dilayangkan di Facebook saya atau di email saya dan sebagainya mohon maaf kalau ada salah-salah kata sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih banyak Pak Salis saya izin merangkum sedikit dari apa yang tadi ceritakan Pak Salis bahwa yang paling penting itu adalah please the moment jadi kita jangan sampai ketinggalan satu second untuk membangun branding kita jangan sampai terbuang sia-sia apalagi kita ini kan masih muda masih 10 tahun jadi usahakan kalau ingin punya kurutu-kurutu bagus nantinya untuk masuk kerja yang dimulai dari sekarang membangun personal brand terus ada poin yang penting juga yang sudah disampaikan oleh Pak Salis bahwa kita bikin personal branding itu bisa boleh tapi tidak tidak sustain kalau memang hal itu tidak mencerminkan diri kita yang sesungguhnya nah ya nanti kalau disuruh buktikan itu tidak sesuai yang ingat kalau kita sudah memang membangun personal branding yang sesungguhnya mempaka media sosial itu untuk promote diri kita terus yang terakhir juga tadi di slide terakhir Pak Salis juga share bahwa ada tiga hal penting yang kita bisa gabungkan jadi satu bahwa fashion needs dan talent itu adalah satu kesatuan tidak bisa kita hanya di salah satu sisi saja meninggalkan yang lain karena tidak akan berkembang sepenuhnya banyak banget tadi Pak Salis sudah share ke kita baik itu teorinya konsepnya sampai Pak Salis simpat share pengalaman dunia dalam berjalannya karir mungkin ini nanti jadi apa ya inspirasi buat adik-adik kita di Universitas Putnamina untuk bisa sama bahkan mungkin lebih dari apa ya yang sudah dilakukan oleh Pak Salis saya persilahkan mungkin adik-adik ada pertanyaan teman-teman semua Bu Vika saya punya apa hadiah nih kalau nanti ada yang apa kalau saya tanya kemudian ada yang bisa menjawab atau mungkin ada yang aktif bertanya saya punya tiga buku mungkin bisa saya share nanti Bu Vika aja yang memilih siapa yang mau saya kirim gitu ya baik-baik Pak boleh kebetulan ini nanti juga ada di akhir sesi mungkin teman-teman sudah tahu juga bahwa akan ada kuis Pak waktunya itu satu minggu mungkin dari situ ya Pak nanti topscore siapa saya kabari Bapak nanti kita berikan ke yang topscore di Bapak oke boleh boleh baik ini ini ada satu pertanyaan saya bisa oke dari TOFA dari Prodi Ilmu Komputer saya mau bertanya apakah membrandingkan diri sebagai seorang generalis itu tepat sedangkan banyak yang bilang kalau generalis itu dipandang sebelah mata karena tidak memiliki kemampuan khususus yang mendalam jika menjadi generalis boleh-boleh saja bagaimana cara yang tepat untuk bisa sukses sebagai generalis langsung di jawab ya silahkan terima kasih ini TOFA laki perempuan tapi oke sodara TOFA terima kasih atas pertanyaannya generalis itu bagus gitu ya maksudnya dia punya suatu pandangan yang luas general gitu tapi ingat bahwa Anda harus punya satu keahlian satu atau dua keahlian yang Anda mumpuni benar-benar itu yang saya sering sharing di beberapa forum itu Anda menjadi T shape person T itu apa T T artinya Anda punya talent Anda punya keahlian yang memang tidak dimiliki oleh orang lain misalnya Anda sebagai Anda belajar di petroleum engineering Anda sebagai reservoir engineer yang bagus yang bisa Anda bisa memahami sifat batuan dan sebagainya tentang reservoir engineering Anda harus punya keahlian itu tetapi Anda juga tidak lupa Anda juga harus tahu tentang ilmu geologi tentang ilmu procurement tentang ilmu ini generalis T yang di sisi ini itu juga jangan dilupakan T shape person itu harus Anda menjadi itu jika Anda sebagai generalis Anda bisa tunjukkan bahwa Anda tahu tentang politik Anda tahu tentang ekonomi tapi keahlian Anda saya reservoir engineer kalau ditanya reservoir engineer apa itu hukum darsik Anda tahu apa itu porositas Anda tahu Anda harus punya satu keahlian atau dua keahlian tapi jangan lupakan peers Anda atau mitra kerja Anda itu harus Anda juga tahu tentang ilmunya misalnya kita sebagai seorang production engineer tahu bagaimana bagaimana orang kata-kala di bagian hukum di bagian prokurmen melakukan pekerjaannya jadi ternyata prosesnya gini jadi Anda tidak tidak punya kacamata kuda hanya mengetahui production engineering saja tapi Anda harus tahu walaupun tidak harus detail tahunya jadi itulah generalis tapi dengan suatu kemampuan atau kompetensi spesifik satu hal itu jawabannya Bu Pika dan Tova terima kasih Tova silahkan kalau ingin ditambahkan kalau misalnya ada yang masih ditanyakan lagi atau sudah cukup sudah cukup ya jawabannya oh ya ini ada pertanyaan kedua dari Syahreza Iskandar titik kegagalan dalam mengembangkan personal branding itu apa ya dikarenakan banyak teman-teman yang mempunyai skill sama cuma chance-nya berbeda itu bagaimana terima kasih dari Syahreza di teknisi baik terima kasih Syahreza Iskandar titik kegagalan dalam mengembangkan personal branding ya biasanya kita apa tadi antara passion dengan apa yang kita lakukan kemudian environment itu sering tidak mendukung yang penting pertama Anda punya passion itu Anda punya setelah melihat oh ya saya punya kelebihannya dimana tadi yang jempol tadi ada list kelebihan Anda terhadap orang lain dibanding orang lain di sini di sini Anda tanyakan banyak teman-teman yang mempunyai skill yang sama namun chance yang berbeda jadi chance itu di sini peluang mungkin peluang yang berbeda jadi satu memang punya peluang yang lebih baik yang satu peluangnya mungkin misalnya dalam bekerja yang satu dipekerjakan di ada yang dulu sebut sebagai posisi basah satu posisi posisi kering posisi tandus sehingga yang satu bisa bergembang yang satu tidak saya tidak melihat itu sebagai masalah karena kalau Anda konsisten dengan membangun kompetensi Anda saya dulu sering analogikan ini seperti kalau kita menulis pecahan pecahan itu dalam matematik ada pembilang penyebut pembilang itu yang di atas itu misalnya setengah berarti satu per dua penyebutnya dua pembilangnya satu kalau kita hanya berkonsentrasi dengan penyebut artinya di situ adalah jabatan sedangkan pembilang itu kompetensi Anda Anda selalu konsentrasi ke bagaimana jabatan itu bisa naik bisa besar terus artinya naik itu Anda akan justru semakin kecil semakin orang enggak melihat itu Anda enggak dilihat orang saya mau share ini bu mungkin saya akan share screen untuk memahami pakai whiteboard ini saya punya kata-kata setengah atau kalau di lain jadi dua per empat misalnya kalau Anda hanya konsentrasi membesarkan ini saja artinya penyebut ini jabatan dan ini adalah skill Anda atau itu Anda akan makin tidak terlihat misalnya Anda ini masih dua skill-nya tapi penyebutnya Anda bikin jadi dua lima atau jadi lima puluh dua per lima puluh ini akan kecil makin kecil justru tetapi kalau Anda fokus ke pembilang ke skill tadi maka misalnya setengah jadi dua per dua artinya ini satu makin terlihat dibanding ini apalagi kalau misalnya empat per dua Anda fokus ke skill ini penyebut ini seringkali di perusahaan contohnya di Pertamina karena saya di Pertamina seluruh kehidupan saya itu kalau Anda mengembangkan ini katakanlah ada seorang GM tapi dia wawasannya skill-nya itu udah kayak direktur atau seorang engineer atau seorang operator tapi ternyata dalam dia memanajikan waktu memanajikan orang pada saat rapat itu sudah seperti GM padahal dia seorang mungkin supervisor saja karena dia mengembangkan ini mengembangkan skill-nya bukan jabatannya nah ini sering dianalogikan seperti itu kalau di dalam dunia kerja nanti itu seperti itu jadi kalau teman Anda tadi teman-teman ternyata punya apa punya masalah seperti itu bahwa chance-nya belum nggak sama jangan khawatir itu bukan kegagalan jadi Anda tetap saja harus membangun membangun kompetensi Anda sehingga tadi T-ship person itu muncul bahwa Anda mengetahui atau punya talent yang multi-talent artinya Anda seorang geologis tapi Anda tahu bagaimana organisasi orang katakalah itu bukan bagian bagian saya itu kan bagian ini enggak Anda harus tahu katakalah Anda seorang IT IT engineer tapi Anda punya kemampuan untuk mendesain organisasi katakalah itu akan sangat diperlukan oleh perusahaan gitu Bu Vika dan tadi yang bertanya maaf bagaimana saya reza tanggungannya terhadap jawaban diberikan oleh Pak Solis Sudah cukup Terima kasih Terima kasih Oke kemudian pertanyaan selanjutnya dari Arcan Gela dan Eva dari teknik pernyataan Di masa pandemi ini banyak hal yang dapat dilakukan salah satunya adalah membangun personal branding secara online Pertanyaan saya adalah bagaimana cara yang tepat untuk dilakukan agar cerminan seseorang melalui online personal branding dapat tersampaikan dengan Oke Terima kasih Arsha Lela Eva saya panggil Eva di teknik pernyataan Jadi memang tadi di depan saya katakan bahwa personal branding bisa kita bangun melalui social media atau online personal branding ini jadi kenapa sekarang banyak tiba-tiba ada youtuber yang ngetop padahal waktu berapa tahun yang lalu kita gak tahu siapa itu kemudian ada juga suatu artis yang ngetop tapi ngetopnya hanya di online di social media karena biasa membuat sensasi dan sebagainya bagaimana cara membangun personal branding secara online itu tadi Bu Vika juga di depan sudah memberi pengantar juga bahwa ternyata bahwa social branding itu kan harus sustain harus berkelanjutan sustain jadi kalau Anda bangun sekarang ternyata nanti pada saat portfolio Anda sudah bagus kemudian Anda katakan masuk ke dunia kerja menemui suatu permasalahan ternyata Anda gak seperti yang dibangun itu akan hancurnya sangat akan sakit jadi bagaimana cara yang tepat untuk melakukan itu Anda bersikap atau ber istilahnya bertindak tanduk atau bekerja seperti apa yang Anda sampaikan di sosial media jadi jangan sampai Anda sebagai konten creator Anda lagi makan di shoot Anda lagi bekerja belajar di shoot apalagi Anda lagi jalan-jalan di shoot apa yang itu kemudian mencerminkan tingkah-laku Anda itu sebenarnya untuk membangun personal branding seperti itu tapi pada kenyataannya ternyata itu hanya gimmick hanya untuk dilihat orang lain bahwa Anda itu seperti itu ini sangat bahaya jadi yang Anda harus bangun adalah seperti yang Anda lakukan itulah antara dunia nyata dan dunia online atau dunia maya itu tidak juga beda kalau lihat di IG saya mungkin nanti kalau ada yang apalagi sudah pernah lihat di Instagram itu saya selalu mencoba memposting hal-hal yang positif dan kegiatan saya yang memang ini karena sosial media itu juga punya tujuan masing-masing seperti Facebook dia punya tujuan untuk biasanya mengupload foto-foto yang dari dulu misalnya dari SD SMP SMA disitu sejarah kita biasanya di Facebook tapi kalau kegiatan sehari-hari biasanya di IG atau Instagram kalau komen atau tentang apa biasanya di Twitter dan kalau yang mau joget-joget aja di TikTok walaupun sekarang sudah jadi informasi juga dia bisa bikin sosial branding di TikTok tapi saran saya membangunnya itu benar-benar ada konsepnya seperti Anda profesional sebagai konten creator jadi dari awal Anda konsep Anda akan katakanlah Anda ingin dilihat orang bahwa Anda seorang yang berpikir kritis atau Anda menulis tentang seseorang atau sesuatu yang memang isinya bagus atau Anda ingin dilihat orang branding Anda itu adalah sebagai traveler ya sudah begitu Anda berkesempatan pergi kemana harus di record atau sebagai peneliti Anda waktu di lab adalah suatu konten creator dari Anda yang kreativitas konten kreativitas yang dimunculkan di situ itu barangkali Bu Vika dan teman-teman Bu Arief Canggila bagaimana apakah sudah cukup atau ada yang ingin disampai terima kasih yang ingin saya menikmati saya menikmati menikmati pertanyaan selanjutnya dari Putri Maria Claudia di teknik teknik seperti yang sudah diketahui personal branding adalah citra diri kita yang kita bangun sehingga orang lain melihatnya tetapi bagaimana jika kita malah salah membangun citra diri atau personal branding karena kita selalu bertanya mengenai seperti apa kebelebihan saya seperti apa yang saya lihat di mata kalian bagaimana jika akhirnya personal branding yang kita bangun malah berdasarkan penilaian orang-orang di sekitar kita oke iya Putri jadi memang personal branding kan kalau kita sekarang ada istilah pencitraan jadi sebenarnya dia gak begitu tapi pencitraannya seperti ini ini personal branding yang salah menurut saya jadi kalau Anda makanya datangnya itu harus dari diri sendiri jadi Anda harus tadi dengan jempol yang kiri kalau jempol kanan tadi untuk kompetensi seperti give appreciation dan sebagainya tapi jempol kiri itu tadi Anda harus tulis kelebihan Anda menurut Anda itu apa menurut Anda diri sendiri makanya ada johadis window juga bahwa apa yang Anda ketahui itu Anda bisa tulis itu yang bisa Anda tanya diri sendiri apa yang ini nah orang lain itu untuk mengkonfirmasi mengkonfirmasi bener gak sih bahwa saya itu seperti ini jangan orang lain melihat kita kalau kita bilang saya adalah biat bekerja bekerja keras tetapi ternyata orang lain melihat kita orang pemalas maka itu menjadi cermin kita bener gak yang bener mana orang lain apa saya kemudian bilang bahwa saya hobinya pancat tebing dan ini dan sebagainya tapi orang lain kamu takut sehingga oh iya waktu itu saya takut di lantai itu saya takut jadi pancat tebing bukan ini saya bukan personal branding saya jadi orang lain hanya untuk mengkonfirmasi tadi di Johari Windows untuk membuka open areanya itu lebih ini lagi dengan cara coaching coaching itu bisa dengan teman atau dengan bener-bener coach untuk membuka siapa sih diri saya siapa sih diri kita nah itu yang menyebabkan kita jangan sampai menjadi orang yang harus dilihat orang itu seperti itu tidak kalau personal branding yang sustain yang harus bahwa kita melakukan setiap hari itu sudah muncul pada saat kita bergembang dari anak-anak ke dewasa kemudian jadi seperti sekarang ini itu kita tahu kok ini jalur kita itu mana bahkan kalau Anda nanti bekerja Anda masuk ke HR Anda ditest ini bisa juga mereka menggunakan namanya MBTI apa apa namanya yang untuk personal diri saya lupa jadi Anda sebagai orang yang thinker atau doer atau Anda sebagai extrovert atau introvert itu Anda bisa dipetakan itu itu lebih ke psikologi atau ini itu bisa dilihat dengan cara itu atau katakanlah kami di hijrah coach ada untuk memetakan ini otak kita jadi pakai brain map itu juga bisa kejenungan saya seorang introvert akan susah kalau dia sebagai di public speaker tetapi itu bisa dipelajari tetapi akan belajarnya akan lebih sulit daripada orang yang extrovert misalnya gitu jadi ini jawabannya adalah ya memang orang lain harus kita tanya untuk pendapat kita bahwa benar gak sih yang saya tulis kelebihan saya itu benar gak sih di mata orang lain gitu ya jangan-jangan ya tanyanya jangan satu orang ketiga orang ya lebih dari mungkin sepuluh orang ya gitu ya benar gak ya saya orangnya apa suka bergaul gitu ya misalnya satu branding seperti itu ternyata orang lain enggak kamu orangnya jutek kok gini-gini misalnya oh di dalam mana kebuktiannya ini oh iya ya saya mungkin harus berbaik yang ini itu Putri Maria Claudia semoga menjawab semoga cukup menjawab ya Putri atas pertanyaan yang diberikan tadi mungkin ini saya sekedar sharing juga ya kalau salis kalau kami di kampus kan ada ini juga ya Pak apa namanya bimbingan counseling nah mahasiswa yang datang ke bimbingan counseling itu memang sebagian besar di atas 50% dari mereka itu memiliki masalah terkait kepercayaan diri motivasi seperti itu Pak jadi lebih mendengarkan pendapat orang lain daripada mereka mempercayai kelebihan yang mereka punya yang kita lihat juga di kolom chat juga ada beberapa yang nanya takut apabila misalnya ada seseorang yang sudah punya persepsi salah dengan kita terus apapun yang kita lakukan itu terlihatnya salah terus di mata mereka seperti itu mereka kebanyakan mahasiswa itu apa ya memiliki isu dengan persepsi orang terhadap diri kita seperti itu jadi mungkin ini yang bikin itu ya agak 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 sulit untuk menonjolkan kelebihan kita karena takut dirilai orang lain itu kita kayak sombong atau misalnya ah ini semakin sitra anak istri padahal tadi yang dibilang Pak Salis kan sebenarnya harus ini ya explore tahu apa kelebihan kita terus apa kita kompetensi kita mungkin adik-adik kita ini harus percaya diri dulu begitu intinya bahwa pasti siap orang gak mungkin langsung orang bagaimana caranya kita promosi diri kita ke orang lain itu kan ya jadi memang itu itu ada ada apa bukan trik ya tapi tips lah bukan karena trik jenerung konotasinya jelek ya kalau tips itu bahwa ya kita ingin menonjol tapi jangan sampai bahwa kita dinilai sombong karena itu sangat tipis ininya ya kadang-kadang kita lebih cermat berpikir tapi kemudian orang melihat bahwa kita lelet gitu ya itu juga sering jadi ini karena itu sangat tipis antara lelet dengan kita berpikir apalagi kalau bos yang melakukan itu ya kalau bos yang lelet dia bilang enggak saya itu lagi berpikir nih berpikir keras gitu ya padahal dia lelet jadi memang persepsi itu itu harus dibangun bukan hanya dalam satu event gitu ya tapi itu harus berulang-ulang dibangun sehingga tadi dari pikiran kemudian menjadi tindakan dan kemudian akhirnya di budaya dan sebagainya itu yang tersorat ke kita saya juga terus terang orang ada juga yang jelas atau yang merasa bahwa wah saya gimana-gimana misalnya dalam satu forum berbicara seperti itu ya tapi ya kita sebetulnya melihat bahwa ya untuk memohon confidence kita itu bukan hanya sekali seperti orang mengayuh sepeda tadi itu harus sekali jatuh mungkin kemudian dua kali dan seterusnya sehingga personal branding itu dibangun bukan kemudian menyakiti orang lain juga karena kita diminggir tolong dan sebagainya itu memang ada tipsnya ya salah satunya bagaimana kita sering sering sharing katakalah apa yang pikiran kita dituangkan dalam suatu tulisan dimuat di kalau saya dulu majalah kampus ada namanya mabok jadi itu dituangkan disitu sehingga orang tahu oh iya ternyata si A si Polen itu pikirannya seperti ini dan sebagainya itu itu tidak secara langsung membangun personal branding kita jadi tidak harus sok di dalam suatu forum menang sendiri itu juga akan melukai katakan menjadi tidak senang orang lain terhadap kita itu juga akan jadi apa apa yang kita bangun itu merasa tadi jadi enggak orang lain kok seperti ini padahal saya maksudnya seperti ini nah itu kalau kita ulang 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 bahwa ya sebenarnya pendapat saya seperti ini seperti ini dalam arti yang baik gitu ya bahwa pendapat kita benar confidence itu nanti akan muncul sendiri bahwa ya si A itu memang seperti itu dan dia lebih hebat dari yang lain itu akan muncul sendiri karena prestasi dan sebagainya itu penilaian orang lain bukan penilaian kita gitu atau katakanlah tadi ada perbedaan antara apa yang kita maksud dengan persepiti orang lain kok beda ya gitu ya kok teman-teman menanggapi saya kok seperti ini itu sering terjadi kalau ini satu dua momen saja gitu ya tapi kalau kita konsisten bahwa ya kita milih jalan yang ini ya insya Allah nanti teman-teman itu akan respect gitu ya mungkin itu jadi membangun personal branding itu pada ada pertanyaan sejak kapan kita harus membangun personal branding itu ya ya saya bilang ya bahkan sebenarnya sudah harus dari dulu gitu ya harus dari waktu kita sekolah mahasiswa dan sebagainya waktu saya ada di bisnis forum bisnis saya bilang begitu jadi ya kalau sekarang bukan terlambat tapi ya Anda harus kerja keras gitu ya untuk membangun apa yang sudah Anda kerjakan yang histori itu Anda bisa poles enggak ternyata kan enggak kan kita enggak bisa memoles bahwa saya seorang yang kata kalah ramah atau seorang yang sopan padahal dulu ugal-ugalan dan sebagainya itu kan enggak bisa dihapus tapi yang sekarang ini yang bisa dibangun ke depannya ya seperti itu jadi mungkin melalui tulisan melalui sosial media kita kita tunjukkan bahwa kita itu bukan seperti pandangan orang lain tapi kita itu seperti ini itu sih tadi Pupri Maria dan juga Ibu Vika memang kalau ini masalah mahasiswa secara umum saya akui ini memang tadi di VUKA VUKA World itu mana yang hoax mana yang fakta itu sangat sangat ambigu gitu ya sehingga kita harus benar mencari yang clarity kemudian understanding dan sebagainya yang prime VUKA tadi itu sih Ibu Vika ya Vika terima kasih banyak apa-apa tanggapannya mungkin yang kita punya untuk dua pertanyaan terakhir pertanyaan selanjutnya dari dari teknik permenyakan salah satu komponen dari personal branding adalah kemampuan dalam dalam kehidupan sehari-hari terakhir kita jumpa isang atau anggota yang tidak menyelesaikan kupoksinya bagaimana cara terbaik kita dalam menanggapi hal tersebut yang mana pada saat ini kita dilanda pandemi dan terhambat oleh uang dan waktu dalam kerja kelompok ini sebetulnya diskusi atau pertanyaan di leadership juga bahwa bagaimana kita membangun teamwork teamwork itu harus jangan ada yang ketinggalan namanya teamwork kerja sama itu bukan yang kerja satu yang lain sama itu seringkali kalau mahasiswa dikasih PR itu kerja sama itu yang kerja cuma satu yang lain sama itu enggak gitu artinya kerja sama di situ teamwork adalah semua komponen atau semua anggota itu bisa meluangkan waktu dan agendanya pada pekerjaan itu kalau ada satu atau dua anggota yang katakanlah tadi ada yang lelet atau punya agendanya lain dan sebagainya sehingga kerja grup itu tidak bisa memenuhi target itu tanggung jawab bersama bahwa ada satu dua orang yang tidak ini ya diencourage bahwa eh Anda harus setor ini loh kalau bisa kata-kala scheduling tadinya per minggu per hari bahkan mungkin bisa per jam kalau untuk orang-orang yang seperti ini orang-orang yang mungkin sering mengabihkan kita ajak eh ini udah juditnya besok loh ini hari ini harus selesai ya saya akan selesaikan oke selesaikan gimana kalau pagi ini apa kemudian siang apa kalau misalnya gitu kalau kurang lagi detail ya jam segini apa jam segini gak apa gitu itu cara mengencourage teman-teman yang memang perlu tadi dia mungkin belum bisa menyusun antara important dan urgent itu seperti apa gitu sehingga dalam satu teamwork perlu mendefinisikan tadi purpose dan vision itu apa bahwa tujuan grup itu apa kemudian kita menyelesaikan bersama tugas Anda apa tugas saya apa nah disitulah pembagian tugas itu harus jelas clear kemudian juga harus fair gitu ya jangan sampai satu terlalu berat yang lainnya enggak ini akan tidak terbangun sinergi jadi harus bisa mengencourage teman-teman yang memang quote-unquote biar lelek bukan karena memang sifatnya lelek sifatnya malas tapi mungkin tidak bisa atau mungkin harus di coach atau mungkin harus di mentor dan sebagainya jadi sebagai sesama anggota tim harus saling mengerti satu sama lain mungkin anggotanya itu Zikri Anugrah Rahab semoga menjawab pertanyaan Zikri Zikri dari Pak Aram Pak Salis jangan sungkanan harus saling ingatin apalagi apalagi sekarang sudah bisa Zoom sudah bisa telekonferensi dan sebagainya dulu waktu zaman saya harus ketemu harus mesti ketemu janjian dulu sekarang bisa dalam waktu sekejap pun bisa kita bertiga ngobrol itu kan suatu fasilitas yang dipunyai oleh generasi sekarang yang tidak dipunyai oleh generasi saya dulu oke pertanyaan terakhir Bapak ini dari Pausan Aryo dari teknik sivil dalam berbisnis Bapak mengatakan bahwa perlu adanya passion talent dan need untuk menciptakan real business menurut Bapak ketika seseorang memiliki suatu bisnis yang sudah besar dan baik tetapi tidak memiliki passion dalam bisnis tersebut dan dia memiliki kesempatan untuk membangun bisnis baru sesuai passion dan talent apa yang perlu dilakukan orang tersebut menurut apakah dia perlu membangun bisnis baru dan memindahkan bisnis yang lama dalam chat saya tadi kalau Anda hanya punya passion dan talent tapi Anda belum punya pangsa pasar yang membeli yang membutuhkan Anda belum tahu need-nya orang itu seperti apa itu memang Anda senang tapi Anda masih happy tapi di situ jadi Anda harus dari nol lagi kalau Anda sudah punya bisnis dan ini cukup besar tapi memang passion saya tidak di situ tetap Anda bisa bekerja di situ tetapi Anda bisa bangun suatu bisnis baru katakanlah dengan teman yang baru atau dengan ide yang baru tapi jangan tinggalkan yang sudah maju ini itu bisa juga nanti itu ada namanya nanti spin-off kalau dalam teori bisnis atau manajemen pertama dibangun di dalam sebagai anak perusahaan atau unit bisnis kemudian nanti kalau sudah besar yang kecil ini yang tadi yang baru bisa di spin-off bisa dilepas kemudian dia akan bergulir sendiri saya tadi contohkan di dalam slide saya yang terakhir bahwa saya membangun digital energy itu juga saya coba karena pangsa-pasar waktu itu sangat bagus untuk menjual digital tools untuk membuat smart home jadi kita lihat-lihat di film-film atau TV orang masuk rumah tinggal pakai suara nyala sehingga saya cukup membangun bisnis itu dengan merek Zilas kemudian mungkin masih ada Zilas.com disitu saya jual jual alat digital tadi itu passion saya disitu ternyata media belum ya mungkin mungkin promosinya kurang padahal kita sudah melakukan sosial media tapi tersebutnya dia berkembang kemudian saya melihat lagi ini pandemi yang namanya semuapun dari makanan dari paket pengiriman paket itu sangat besar ini ladang oportunitinya maka saya bangun si paket si paket.com tapi sekarang saya gak perpanjang lagi jadi jadi saya bukan bikin bisnis dengan konsep mengantarkan barang itu pakai apa saja pakai agen apa saja bisa jadi disitu tag lainnya adalah kita bisa mengirim barang dari mana saja dengan siapa saja artinya kalau Anda ingin pakai GNA juga jadi semacam marketplace untuk pengiriman paket ternyata passion saya disitu ada tapi talent gak ada saya tergantung orang lain orang lain coba membuat software-nya dan sebagainya tapi ternyata sangat mahal dan sebagainya saya angkat tangan saya modalnya cuma sedikit itu satu kemudian yang lain saya coba mengembangkan edukasi yang sekarang masih jalan itu hafasa akademi itu ada mentoring ada kelas menulis dan sebagainya itu passion saya disitu juga ada talent juga neednya juga ada cuma masih kecil jadi itu berkembang dari suatu ide perusahaan yang memang sudah lebih established dibanding dengan yang kecil-kecil ini yang nantinya kalau itu memang besar akan bedai unitnya sendiri itu Fauzan Aryo dari Teknik Sipil terima kasih atas pertanyaannya Bu Vika terima kasih bagaimana Fauzan apakah terjawab sudah terima kasih karena waktu juga sayang sekali kita harus mengakhiri webinar hari ini padahal menarik sekali materi yang di pemerintah salis dari pengalaman beli yang banyak sekali yang bisa kita apa ya yang bisa kita contoh untuk nanti kedepannya mungkin sebelum ditutup juga saya terserahkan nanti tadi kalau mau buka kamera silakan kita buka foto bersama sebelum diakhiri berbinarnya hari ini saya tunggu mungkin kalau tidak saya buka on cam saya fokus ke layar pertama saja sudah sudah kita ambil yang layar pertama saja siap layarnya bebas saja hari sabtu tidak usah form oke siap 123 terima kasih semuanya oke saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Salis sudah berkenan mengisi webinar cipta kasa kami pada sesi kedua hari ini banyak banyak sekali yang kami dapatkan dari banyak sekali yang kami dapatkan dari pengalaman pengalaman Pak Salis dan apa namanya teori-teori khususnya tentang personal branding yang mungkin adik-adik kita tidak bisa dapatkan sebudah ini gitu ya Pak langsung dari Pak Salis terus dicacangkan pengalaman Bapak sangat berharga kalau menurut saya semoga maka ini dapat diterima sama teman-teman semua mungkin sedikit apresiasi untuk Bapak kami akan sedikit apresiasi dari kami kami ucapkan terima kasih sekali atas waktu dan kesempatan ini yang Bapak dedikasikan untuk kami khususnya Sabtu siang ini ya Pak semoga nanti kalau ada acara lagi Bapak berkenan untuk diundang lagi baik kalau seperti itu saya akhiri untuk webinar Ciptakan Sakitab pada pagi hari ini siang hari ini terima kasih akan diberikan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan selamat siang